Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Kota Bengkulu, menegaskan praktik politik uang pada pilkada serentak mendatang bisa dipidana dengan ancaman kurungan penjara maupun dedak. Masyarakat diingatkan agar tidak tergiur jika ada oknum yang menawarkan politik uang pada pilkada mendatang. Menjelang pemilihan kepala daerah, pilkada serentak 27 November mendatang, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Kota Bengkulu, kembali menegaskan jika praktik politik uang, baik dari pemberi maupun penerima dapat dikenakan hukuman pidana dengan ancaman kurungan penjara maupun denda. Komisioner Bawaslu, Kota Bengkulu, Leka Yunita Sari, mengatakan Saksi terkait politik uang ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pilkada dalam pasal 187A ayat 1 dan 2 diatur tentang politik uang. Karena itu masyarakat diingatkan agar tidak tergiur jika ada oknum yang menawarkan politik uang dan diharapkan dapat menjadi pemilih yang berintegritas. Siapa saja yang melakukan pelanggaran manipulatif merupakan pelanggaran berat dan memiliki hukuman yang cukup berat juga dan pelanggaran ini tidak hanya dikenakan kepada individu tapi juga kepada kelompok. Jadi untuk bisa dari masing-masing warga Bawaslu untuk bisa menjaga diri, menghindari manipulatif dan juga efek dari manipulatif ini kan juga tidak bagus ya. Jadi kita harapkan bisa warga Bawaslu menjadi pemilih cerdas untuk di pilkada 2021. Guna menjaga praktik politik uang, Bawaslu akan terus mengawasi setiap tahapan pilkada. Selain itu masyarakat juga dapat melapor ke Bawaslu jika menemukan adanya praktik politik uang.